Nah, perjuangan ini sangat panjang dan melelahkan. Saya tahu di sini ada tumpan pitu, di sini tempatnya emas. Peta di Indonesia, peta itu adalah pembelatan air yang memperjuangkan hak rakyat dan membentuk suatu ekonomi kerakyatan yang diperkirakan nanti seluruh Indonesia untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan Alhamdulillah juga hari ini beberapa kurun waktu Mas Daniel menunggu kapan kita bisa bertemu Pang Besdiki Banyuwangi. Alhamdulillah beliau dengan ridha Allah, beliulah Panglima Besar Muhammad Saleh, Panglima Peta yang selama ini kita lihat di Youtube, kita lihat di TikTok, beliulah public figure yang selama ini memberi semangat kita dalam semangat perjuangan ekonomi kerakyatan. Semoga kedatangan beliau di tenda perjuangan ini di Kecamatan Persanggaran menjadi barokah dan mendapatkan beberapa nasihat dari Pang Besdiki yang membuat motivasi kita bangkit dan semangat kembali memperjuangkan lingkungan hidup kita. Amin, tetap semangat. Jadi ya beliau ini hadir di tengah. Saya juga tidak bisa mengucapkan apa-apa pada Pang Besdiki. Semoga Allah membalas semuanya Pang Besdiki. Amin, kedatangan Pang Besdiki bertemu bersama anggota-anggota Peta yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sekian dulu dari saya, nanti selanjutnya ada beberapa motivasi dari Pang Besdiki. Semoga bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saya, tidak ada rencana, belum ada rencana untuk program ke Banyuwangi. Walaupun sudah bertahun-tahun ya. Tapi karena ada sahabat saya, kebetulan saya diajak ke Bali dan tinggal juga di Banyuwangi, Mas Henra. Nah, saya mempakan kesempatan ini untuk bertatap muka. Apa tujuan perjangan kita? Pembela tanah air di antara perjuangan kita adalah seluruh rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor dalam membangun ekonomi negeri ini. Rakyat sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alam seperti pertambangan. Itu rakyat. Dan itu amanah Undang-Undang Dasar 45. Itu amanah Pancasila. Sehingga jika ada rakyat yang dipaksa digusur dan di situ ada tambang, dan dia dipaksa diusir di atas tanah itu, siapapun dia yang mengusir rakyat, dia adalah pengkhianat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, perjuangan ini sangat panjang dan melelahkan. Saya tahu di sini ada tumpam Pitu. Di sini tempatnya emas. Gunung emas ada di sini. Harapan kita di pembelian tanah air adalah tidak ada lagi orang Banyuwangi yang miskin di Banyuwangi ini. Caranya bagaimana? Libatkan rakyat yang ada di Banyuwangi sebagai investor dalam mengelola tambang emas di tumpam Pitu. Artinya rakyat juga harus punya duit. Paling tidak berapa. Goton royong. Kita tidak perlu melawan pemerintahan kita. Tidak perlu. Dan saya juga berpesan kepada pejabat, para pemerintah. Kalian dipilih oleh rakyat. Kalian para abdi negara, tentara, polisi, PNS, pejabat, gajimu dari rakyat lewat pajak. Seharusnya dipasilitasi antara investor dengan rakyat. Kami dari pembelian tanah air hanya meminta 30% saham milik rakyat. Hanya itu. Karena jika rakyat memiliki saham, tidak ada lagi orang miskin. Kalau cuma rakyat dikasih fee, dikasih makan, habis itu selesai. Tapi bagaimana masa depan anak cucunya? Dan saya dengar di sini di tumpam Pitu sudah mulai berjalan baik. Walaupun belum sesuai dengan keinginan kita. Yaitu rakyat sebagai investor. Paling tidak 30% rakyat bisa bersatu bangun perusahaan. Yang jujur, yang amanah. Libatkan juga pemerintah sahamnya berapa. Nah, seperti itu. Karena ini ada di Banyuwangi. Hampir setiap daerah punya sumber daya alam. Karena kalau rakyat tidak dilibatkan, ini akan terjadi namanya people power. Semua akan rugi. Pemerintah akan rugi. Perusahaan akan rugi. Rakyat akan rugi. Semua akan rugi. Maka solusinya dibatkan rakyat sebagai investor. Dan kita sebagai rakyat juga harus siap. Ya mungkin ada keluarga kita skillnya harus bagus. Yang tidak punya skill paling tidak nanam saham berapa. Nah, kita juga harus siapkan. Jangan sampai kosongan. Maka itu pembelan tanah air awal perjuangannya adalah membangun ekonomi berbasis warung. Berbasis produk-produk kecil. Dari situ kita bisa menabung. Sehingga pemerintah kita kelak tidak perlu lagi mengandalkan begitu besar, begitu banyak investor asing masuk ke negeri kita. Banyak orang kaya. Nah, orang-orang kaya di Indonesia, jangan juga rakus. Semuanya mau diambil. Jangan ada domba rakyat di wilayah pertambangan. Jangan ada domba rakyat di sekitar wilayah-wilayah yang ada sumber daya alam. Diadu-diadu yang korban rakyat. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi, penekanan di sini. Ya siapapun yang mengabdi kepada negara, baik tentara, polisi, PNS. Semua yang digajah dari rakyat, berjuanglah untuk rakyat. Fokuslah kepada rakyat. Jangan kepada mereka-mereka yang rakus akan kekayaan. Nah, ini pesan saya di Banyuwangi. Semoga tidak ada manfaatnya. Karena saya ini bukan siapa-siapa. Orang biasalah seperti kita semuanya. Cuma saya diberi kesempatan untuk bisa mempengaruhi sebagian saudara-saudara Indonesia untuk bersatu. Membangun negeri ini. Tanpa harus pertumpahan darah. Saling menghargai. Saling menghormati apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya. Berbeda pandangan dalam pilpres, biarkan berbeda. Tapi dalam hal ekonomi, kita harus bersatu. Karena politik itu, mereka maju ke politik, tujuannya mulia untuk rakyat. Tapi terkadang kalau sudah duduk, apalagi anggota deon dan sebagainya, terkadang ada yang melupakan siapa yang mencoblos dia. Terkadang begitu. Jadi khusus pemerintah Banyuwangi, eksekutif, legislatif, bersatu kalian, pikirkan rakyat yang ada di wilayah sini. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar kepada Ibu Bupati. Ibu apa Bapak ya? Bupati. Bupati aja ya. Ibu Bupati, saya lihat di sini, saya kaget juga kok desa-desa di sini kok jalannya aspal. Nah, saya sangat senang. Nah, artinya Ibu Bupati dengan anggota Dewan bersatu pikirkan rakyat bukan hanya ditempatin satu Banyuwangi. Bagaimana caranya itu gunung tambah tumpam pintu itu dirasakan manfaatnya. Jangan lagi adu domba rakyat di sini. Jangan diadu domba. Kita sudah miskin, ya miskinilah yang mudah diadu domba. Yang kaya ketawa-ketawa di atas sana. Nah, ini saja mungkin dari saya. Ini pesan. Dan ini video akan saya take ke Istana Negara juga. Ke DPRD ini video saya take. Jadi kalau masih ada ke Jaliman di sini rakyat digusur. Bukan hanya Banyuwangi bergerak. Seluruh rakyat Indonesia akan berteriak. Mereka! Mereka! Ready? Ready! Siap! Siap! Yang intinya jangan lawan pemerintahan yang... ...sah. Kita ikuti pemerintah kita. Kita hanya mengutuk hati pemerintah kita. Supaya fokus kepada rakyat. Demikian dari saya. Sekali lagi. Pegikan. Mereka! 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 Tidak! Tapi yang ini yang kita rasakan. Hingga saat ini. Mereka! Dari pemerintahan itu tidak ada. Tidak ada yang peduli dengan kita ini. Terus kita memang mau mengaduk ke siapa. Itu. Kita nggak ngomongin tumpang pintu. Kita nggak ngerti saham. Kita nggak ngerti taraf ekonomi. Kita nggak ngerti masalah itu. Tapi masyarakat ini loh. Mungkinlah dipikirkan. Kayak sementara ini. Bukan kok kita menolak tambang itu. Tidak. Bukan. Tapi karena adanya tambang di sini. Semua merasakan adanya perpecahan. Di masyarakat. Konflik sosial yang terjadi. Itu kita rasakan selama tiga tahun ini. Gitu loh. Bahkan saudara antara saudara. Ya. Itu terjadi gesekan. Dengan adanya pertambangan ini. Gitu. Makanya kita nggak ngomongin tumpang pintu. Itu Monggol. Itu yang hancur, yang hancur. Tapi. Kita akan tetap perjuangkan. Bahwa salah ini. Sampai kapanpun. Selama kita masih mampu. Kita nggak mau. Gunung di belakang kita ini akan ditambang. Karena apa? Dampaknya akan besar. Sumber mata air di situ. Sumber mata air di situ. Gitu loh. Sampain bisa. Ini memang kuasa ilahi. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampain bayangkan. Kita titik nol. Dari laut. Alhamdulillah. Sekarang ini tidak asin. Bisa dicek. Titik nol kita ini. Ini sekitar 100 meter ini adalah laut. Disini ini tidak asin airnya. Disini. Tapi jika lah nanti itu disana ditambang emas. Setelah itu di belakang kita itu. Kedalamannya melebihi. Mau nggak mau. Air itu kan pasti ke arah yang paling rendah kan. Secara otomatis. Air laut itu akan menggeser ke sana. Terus kita yang airnya. Sumber penghidupan kita di sini. Itu yang kita pertahankan. Makanya apapun yang terjadi. Baik itu pemerintah dan sebagainya. Mohon mendengar. Cukup tumpang emas itu. Yang ditambang. Betul. Kita nggak ngomongin masalah taraf ekonomi dan sebagainya. Sebelum adanya tambang tumpang emas itu. Kita sejahtera semuanya. Karena apa? Kita adalah nelayan. Laut tidak akan ada habisnya. Tambang pasti akan ada habisnya. Tapi kalau laut tidak akan ada habisnya. Kita akan sejahtera menjadi seorang petani dan seorang nelayan. Apalagi ini pertambangan adalah di titik nol dari laut. Jikalau ada kesalahan apapun. Apapun empamanya lari ke laut. Siapa yang rugi? Kita semuanya warga Indonesia. Rakyat pesanggaran. Rakyat pesanggaran khususnya semua warga Indonesia. Yang apa? Yang rugi. Dampaknya. Kita laut. Itu Pak. Itu. Apalagi mohon maaf. Mohon maaf. Hanya kecanggihan atau kelebihan seorang kita sebagai manusia. Apapun bisa terjadi. Biarpun itu dirincit atau dirincikan seperti apapun. Baik limbah dan sebagainya itu. Makanya cukup yang itu. Monggo. Enggak apa-apa. Karena Pak udah terlanjur. Yang belum sampai ke apapun kita akan pertahankan. Semangat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasian Pak. Tuh kami tsunami Pak. Oke. Ada lagi? Ya. Baik. Oh disini sudah kita dengarkan semuanya. Tumpam pit ini gak ada masalah. Yang jadi masalah ini wilayah rendah akan di. Korong juga. Gunung Salahan. Gunung Salahan. Otomatis air laut masuk. Ini ada dua yang ditantang oleh manusia. Yang pertama. Menantang kehendak alam. Udah pasti. Yang percayakan itu bagi yang muslim pasti ada. Bahwa alam ini rusak karena rakusnya manusia. Ya betul. Kenapa? Mereka sudah ambil uang. Ini rusak. Udah ditinggal. Ya penghununya disini mulai dari manusianya, hewannya, tumbuhannya. Hancur. Artinya jeritan rakyat. Manusia. Bahkan hewanya disini. Ingat. Mereka tidak akan abadi orang-orang yang merusak alam ini. Amin. 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 Siapapun melawan alam. Entah pejabat. Entah siapa. Udah. Pertanggung jawabkan dunia akhirat. Yang penting kita sudah merawat alam. Kalau mungkin bisa lebih baik buat pelabuhan disini. Bisa gak pelabuhan disini? Bisa. Sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Ada bagusnya untuk rakyat? Ada. Nelayan. Nelayan ya? Pertanggung kenapa? Selama ada laut, disitu ada ikan dan manusia akan ada disini. Betul. Betul. 90% penghasilan nelayan, Bang Bas. Nelayan. Nelayan ya? Ikan laut. Baik. Seluruh nelayan di Indonesia. Jangan diam. Dimanapun saudaramu sebagai sama bangsa Indonesia. Saling kita mensupport demi untuk kelestarian alam. Ingat. Saat ini dunia sedang naik. Kalau tidak salah. Dunia ini naik panasnya 1 derajat celcius. Karena kurangnya pohon-pohon. Nah. Artinya impasnya bukan hanya kita. Tapi seluruh dunia. Mudah-mudahan ini bisa juga masuk paru-paru dunia. Jadi. Ternyata permasalahan disini bukan masalah tambang. Masalah yang ini di depan nih. Misalaan. Misalaan. Betul. Kalau tidak ada itu banyak yang mati ya. Mulai dari manusianya minggat. Hewannya mati. Pohonnya mati. Alam tidak baik. Ya kan banyak pertanian disana. Banyak pertanian. Pemukiman juga banyak Pak. Pemukiman juga banyak Pak. Pemukiman juga banyak. Nah. Kalau sudah begitu. Kalian siap nggak. Walaupun disuap berapa miliar. Tidak mau bergerak dari sini. Siap. Siap. Yang saya khawatirkan. Separuh dikasih uang banyak. Separuh nggak. Diadu kalian. Salah harga mati Pak. Oke mantap. Sip. Ini kita berbicara untuk generasi berikutnya. Bukan untuk perut saat ini. Benar nggak? Benar. Kalian dikasih uang 1M. Paling beli mobil. Beli motor. Naik. Habis itu setahun berikutnya. Habis. Anakmu ke mana? Anak-anaknya ke mana? Itu. Jadi pengemis. Gelandangan nanti di kota nanti. Betul. Nah. Kalau saya setuju ya. Bersatulah di sini. Ya. Jadi ini tidak perlu kita buka. Mudah-mudahan pemerintah dengar ini. Kalau pemerintah kita meyakini adanya Tuhan. Meyakini bahwa merusak alam itu berarti merusak banyak. Nah. Mudah-mudahan pemerintah kita mulai dari pusat sampai daerah. Sampai terakhir tingkat RT RW Kepala Desa ya kan. Kepala Desa setuju nggak di sini? Tidak boleh nambang. Itu yang penting masalah. Gak ada kepastian itu Pak. Gak ada kepastian. Gak ada kepastian. Gak ada kepastian. Gak ada kekirian itu Pak. Gak ada kekirian itu Pak. Tapi Kepala Desa aja masih mau nunggu. Karena ini kan dari atas kan. Ya. Mudah-mudahan Pak Kadesnya mimpin wilayah. Ibu Kadesnya mimpin bahwa tolak. Mudah-mudahan Ibu Kadesnya begitu. Memaah tolak Pak. Ibu Kades itu sudah tolak? Udah tolak ya Sekarang belum tau ya Mudah-mudahan Bu Lura terkutuk hatinya Untuk menyelamatkan wilayah sini ya Kita doakan Bu Lura panjang umur Lancar rezekinya dan berpihak kepada Rakyat Itu harapan kita Doakan Bu Lura dan keluarganya Dan keturunannya semua Tetap hidup damai disini Tanpa merusak alam Ada lagi? Ada lagi yang tanya? Udah ya? Oke terima kasih Mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dengar ini Termasuk dari Panglima TNI Pak Kapolri Itu semua satu perangkat DPR RI DPD RI Dan seluruh perangkat di pusat Memonitor di daerah disini Bahwa rakyat disini Tidak menolak Kehadiran tambang Tumpam Pitu Tidak menolak Tapi menolak gunung salahan Hanya gunung salahan Jangan diganggu-gugat Ya kan? Gunung salahan harga mati Ini jeritan rakyatmu Ingat Satu orang pun jeritan rakyat Satu orang pun Itu Harus kalian dengarkan Dan saya minta Kepada seluruh sahabatku Khususnya PETA Di seluruh Indonesia Tetap memonitor Wilayah Banyuwangi Dan piralkan Setiap ada perkembangan Sehingga semua tergerak hatinya Yang cinta tanah air Bergabung dengan kami Tapi Yang tidak cinta tanah air Yang maja dipengkhianat Bentuk sendirian kelompok kalian Itulah pembeda kita Antara yang mau terus berjuang Demi Kita semua Atau hanya untuk sekelompok orang Demikian dari saya Jika ada kata-kata Yang salah kalian dengar Dan tersakiti hatinya Saya minta maaf Tapi ini harus saya sampaikan Jadilah pemimpin Yang dicitai rakyat Dan disayangi Tuhan Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!